Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ragi youtube dimanapun anda berada Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Dikutip dari beberapa media internasional Kasus covid-19 di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir Mengalami kenaikan secara konsisten guys Setelah sebelumnya sempat melanda dalam beberapa bulan Hal ini dipicu oleh subvarian omikron BE4 dan BE5 Yang kini mendominasi kasus covid-19 di RI Dan mencermati kenaikan kasus tersebut Presiden Jokowi Dodo mengingatkan protokol kesehatan Hal ini disampaikan Bapak Jokowi usai menunaikan sholat idul adha Di Masjid Istiqlal pagi tadi guys Baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan Memakai masker adalah masih sebuah keharusan Menteri Kesehatan atau MENKES RI Budi Gunadi Sadikin Bahkan menyampaikan bahwa sebaran subvarian tersebut Mencapai persentase hingga 80% Bahkan angka sebaran dari subvarian omikron ini Di DKI Jakarta mencapai 100% guys Namun apa sebenarnya yang membuat subvarian itu Begitu cepat menyebar BE4 dan BE5 ini diketahui memiliki banyak mutasi Yang sama dengan varian omikron asli Tetapi memiliki lebih banyak kesamaan dengan subvarian BE2 Dan seremnya lagi Mereka juga memiliki sejumlah mutasi tambahan Beberapa diantaranya dapat mengubah karakteristik mereka Kedua subvarian ini sering dibahas bersama Karena mutasi pada gen protein lonjakan mereka identik Meskipun mereka berbeda dalam mutasi yang ditemukan di tempat lain Terima kasih telah menonton!